Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Rai Malam. Pemirsa Lodaya Volleyball Qualification Turnamen 2024 resmi digelar di Arena Indoor Bola Volley Sarana Olahraga Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Nanti Polda Jabar akan melakukan penyaringan dari 6 tim yang bertanding dari 6 zona. Untuk selanjutnya dipertandingkan kembali di tingkat nasional. Bertempat di Arena Indoor Bola Volley Sarana Olahraga Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sebanyak 6 tim bola volley putri dari 6 zona wilayah hukum Polda Jawa Barat, yakni zona Bandung Raya, zona Priangan, zona Bogor, zona Purwakarta, zona Cirebon, dan tim internal staff pimpinan Polda Jawa Barat. Hari ini mulai bertanding dalam Lodaya Volleyball Qualification Turnamen 2024. Turnamen dibuka secara simbolis oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Wiyagus, dan Ketua Bayangkari Daerah Provinsi Jawa Barat, Ges Ahmad Wiyagus, dengan melakukan servis bola volley. Kenam tim yang akan bertanding hingga hari Kamis merupakan tim terbaik dari zona masing-masing yang sebelumnya sudah melalui pertandingan mewakili antar Polores di wilayah kota dan Kabupaten Sejawa Barat. Menurut Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat, Ges Ahmad Wiyagus, nantinya ada 6 tim yang akan diseleksi menjadi 1 tim yang berisikan 12 orang pemain terbaik, yang selanjutnya akan kembali menjalani turnamen di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Hari ini kita menseleksi pemain-pemain terbaik kita dari Bayangkari Jawa Barat untuk mengikuti seleksi di Polda Jawa Timur. Dan nantinya akan memperebutkan, mudah-mudahan ya bila mana beruntung, kita akan memperebutkan Bayangkari Cup 2024, yang diinisiasi oleh kebanggaan kita, Ibu Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sidi Prabowo dan ini merupakan momen yang untuk kita sangat berharga ya. Jadi mudah-mudahan hari ini tuh kita bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik dari Bayangkari Daerah Jawa Barat. Selain pertandingan untuk memperebutkan sejumlah hadiah uang pembinaan, 12 orang terbaik dari 6 tim yang akan dibentuk ke dalam satu tim akan diberangkatkan ke Jawa Timur. Nantinya tim tersebut akan dipersiapkan kembali untuk dipertandingkan di tingkat nasional Kapoorli Cup 2024.